Keputusan Rektor IAN Keputusan Rektor IAN Keputusan Rektor IAN Keputusan Rektor IAN Nah pertanyaan saya adalah Apakah dikatakan Pancasilais Kalau kemudian Pemerintah ini secara semena-mena menjual aset Strategis negara Apakah itu Pancasilais Nah kemudian pertanyaan berikutnya Apakah dikatakan Pancasilais kemudian pemerintah Menaikan BPJS yang itu merugikan masyarakat Terutama masyarakat kecil Apakah itu Pancasilais Apakah Pancasilais kalau pemerintah melegalkan LGBT Tidak Pancasilais enggak? Ya tidak Terus kemudian apakah pemerintah itu Dikatakan Pancasilais Kalau kemudian membiarkan Para atur negara itu Terlibat dalam korupsi Tidak Nah ternyata yang kemarin yang mengatakan Saya Pancasilais itu kan Berbaju orange Bukan berbaju seperti saya hijau ini Apakah itu Pancasilais? Jadi lebih tepatnya Tuduhan Berafiliasi dengan anti Pancasilais itu Adalah tuduhan politik Jadi Apa nama Lebih kepada politik Semua tudingan-tudingan itu Itu terbantahkan dengan sendirinya Artinya Harus kita tolak Karena Apa namanya Tidak seperti apa yang dinyatakan Nah terakhir saya ingin sampaikan bahwa Pemerintah tidak boleh secara lancang seperti itu Karena dalam Islam itu Menurut apa namanya Pendapat para ulama Itu menegaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Orang yang beriman Kalau ada orang pasik membawa berita Cek dulu Kebenarannya Ya kan Apa benar Di ayat lain dikatakan Boleh jadi engkau Membenci sesuatu Membenci apa Padahal baik bagimu Sebaliknya Dan boleh jadi engkau senang sesuatu Ternyata Jelek bagimu Wallahu ya'alamu Wantum la ta'alamu Jadi ini yang saya sampaikan kepada Pihak pemerintah Ini bukan karena benci ya Ini harus saya tegaskan Bukan benci Tapi karena kasih sayang kita Sebagai ulama yang harus berada Di gara terdepan Untuk membela kepentingan umat Takbir Saya kira itu Untuk sementara Apa yang saya bisa sampaikan Terima kasih Ustaz Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya